Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan, untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Seperti kebanyakan pegunungan, puncak gunung Jing yang lebih tinggi lebih dekat ke pusat yang Anda dapatkan. Namun, tidak semua dari mereka adalah lereng curam, dan ada beberapa yang memiliki lereng yang cukup lembut. Jumlah binatang jiwa di dekat jalan utama jauh lebih besar. Mereka dengan mudah dapat dibandingkan dengan binatang buas di tepi Great Star Doe Forest. Namun, mereka tidak mengungkapkan diri karena darah Silver Wolf. Huo Yu Hao duduk bersila di tanah dan membiarkan angin bertiup lembut ke arahnya. Dia tidak suka berpetualang, ketika dia bersandar pada kendaraan eksplorasi semua medan, kedua wanita itu tidak bisa melihat wajahnya. Garis cahaya kemasan melintas di dahinya, dan Eye of Destiny diam-diam terbuka. Dunia spiritual Huo Yu Hao telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi setelah ia menerima mata takdir. Baik Skydream Ice Worm, Ice Empress atau Electrolux tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi karena Eye of Destiny, kecuali dia mengizinkannya. Meski begitu, dia langsung bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri dengan kehendaknya bahkan jika dia mengundang mereka untuk mengendalikan tubuhnya. Dia menggunakan Eye of Destiny sekarang bukan untuk meningkatkan ketajaman visual mata rohnya. Ketika dia membuka mereka, aura takdir muncul di pikiran Huo Yu Hao. Sensitifitasnya juga meningkat pesat, memungkinkannya untuk memprediksi masa depan sampai batas tertentu, dan diperingatkan akan masalah atau hal baik apapun yang akan terjadi. Oh, mata nasib tertutup. Tetapi bahkan ketika Huo Yu Hao membuka mata normalnya, dia terkejut. Dia tidak berharap menemukan sesuatu seperti ini ketika dia menggunakan Eye of Destiny untuk mencari jalan takdir. Bahaya, kesempatan. Itu agak tidak jelas, tapi dia pasti bisa merasakan kehadiran bahaya dan peluang. Ini baru, mengejutkannya. Apa yang sedang terjadi? Huo Yu Hao tegang. Meskipun Eye of Destiny hanya memberikan jawaban yang tidak jelas, dia merasakan bahwa bahaya datang sebelum peluang. Sepertinya beberapa bahaya yang tak terhitung menunggunya di pegunungan yang jauh. Ini adalah tanda yang sangat tidak menyenangkan. Namun, dia tidak akan mundur ketika dia sudah ada di sini. Selain itu, Eye of Destiny tidak memberinya perasaan bahaya yang fatal. Lanjutkan dengan hati-hati. Huo Yu Hao mengatur sendiri strategi yang cermat ini. Huo Yu Hao melambat saat mereka melanjutkan sekali lagi. Dia berhenti hampir setiap 15 menit untuk melakukan penyesuaian. Sementara mereka menawarkan, kedua wanita itu ditolak olehnya untuk mengendalikan kendaraan eksplorasi semua medan. Dia hanya meminta mereka untuk berada dalam kondisi pertempuran optimal mereka setiap saat. Mereka melihat Huo Yu Hao sangat berhati-hati. Mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Itu selalu baik untuk lebih berhati-hati. Bahkan keketampaknya tidak terganggu lagi. Setelah dua jam, mereka menuju puncak gunung ketiga. Ini adalah tujuan akhir yang ditetapkan oleh Huo Yu Hao untuk hari itu. Mereka akan menghabiskan malam mereka di puncak gunung. Ada alasan penting untuk memilih beristirahat di puncak gunung, kendaraan eksplorasi segala medan paling mahir melarikan diri dari tempat tinggi. Sebagai entitas berbentuk bola, itu bisa bergulir turun dengan kemiringan yang cukup rendah. Tidak akan mudah bagi jiwa buas untuk mengejar mereka. Tentu saja, penguasa jiwa di dalam kendaraan eksplorasi semua medan tidak akan merasa sangat nyaman. Apa yang akan kita lakukan di malam hari? Setelah makan malam, mereka bertiga membentuk lingkaran. Angin sepoi-sepoi gunung dingin di malam hari dan hembusan kabut melayang, menyebabkan pakaian luar mereka menjadi basah. Namun, itu bukan ide yang baik untuk mendirikan tenda di sini, karena mereka mungkin bertemu dengan binatang buas kapan saja. Huo Yu Hao menunjuk bola logam di belakangnya dan berkata, kita hanya bisa tidur di dalamnya. Kalian berdua bisa istirahat, saya akan berjaga di luar. Jika ada gerakan, saya akan segera memberitahu Anda. Petik 2 Juzi berkata, biarkan aku membebaskanmu di tengah malam. Keke menambahkan, ayo kita buat 4 jam per orang. Huo Yu Hao tersenyum dan menjawab, baiklah, jangan khawatir dan pergi tidur. Saya akan menelpon Anda ketika saatnya tiba. Petik 2 Para wanita kembali ke kendaraan eksplorasi semua medan dan menutup pintu kristal, sepenuhnya mengisolasi diri dari dingin di luar. Huo Yu Hao bersandar pada bola logam dan duduk. Meskipun angin gunung sangat dingin, itu tidak berarti apa-apa baginya. Dia adalah seseorang dengan ultimate ice, ini adalah tempat yang cocok baginya untuk berkultivasi, bukannya berbahaya. Dia menutup matanya dan duduk bersilah. Deteksi spiritualnya menyebar, dan kekuatan jiwanya bersirkulasi dalam kondisi meditasi. Ini adalah manfaat utama menggunakan lautan mental kedua Huo Yu Hao. Dia bisa meninggalkan sedikit kesadaran di lautan mentalnya yang kedua dan menyesuaikan kekuatan jiwanya untuk menggunakan deteksi spiritualnya untuk merasakan kondisi di sekitarnya. Dia juga bisa mengistirahatkan sebagian pikirannya di laut spiritual primer. Rasanya seperti tidur dengan satu mata terbuka. Jika dia menemukan sesuatu, pikirannya dapat diaktifkan dengan cepat. Itulah sebabnya dia tidak berniat meminta mereka untuk membebaskannya. Langit semakin gelap, dan cahaya bintang redup. Embusan kabut tebal bertiup melewati, dan jarak pandang menjadi sangat buruk. Apa yang sedang terjadi? Huo Yu Hao berhenti bermeditasi, tertegun. Dia percaya pada instingnya sendiri, peringatan mendadak ini dan reaksi intensnya menandakan bahwa bahaya yang akan datang itu menakutkan. Dia mengetuk pintu kristal dua kali. Itu tidak keras, tetapi para wanita tersentak bangun. Kita mungkin dalam masalah. Jangan keluar, tapi besiaplah untuk menyerang. Ju Zi tetap dikontrol utama. Jika semuanya menjadi tidak terkendali, jangan ganggu saya dan turunkan gunung. Saya akan menemukan cara untuk melarikan diri. Huo Yu Hao berkata dengan lembut. Ketenangan dan ketegangan dalam suaranya benar-benar membangunkan Ju Zi dan Ke Ke. Apa yang kamu temukan? Ju Zi membuka jendela kaca dan bertanya dengan lembut. Saat dia berbicara, beberapa suara dentang logam sudah bisa terdengar dari tubuhnya dan Ke Ke. Mereka sedang mempersiapkan alat jiwa ofensif mereka untuk pertempuran. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saya masih tidak yakin. Tapi saya jauh lebih sensitif daripada kebanyakan orang. Saya percaya bahwa masalah besar akan datang. Petik 2 Huo Yu Hao menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Meskipun dia telah membuat peningkatan yang signifikan selama 2 tahun terakhir, dia masih di peringkat 40 saat ini. Dia tidak bisa dibandingkan dengan tokoh yang benar-benar kuat. Deteksi spiritualnya berubah dari deteksi radial menjadi deteksi satu arah saat Huo Yu Hao memindai sekelilingnya. Deteksi satu arah bisa merentang ke 1 km jika dia tidak menggunakan Eye of Destiny. Ini bukan waktu untuk melestarikan kekuatan jiwa, jadi dia memprakarsai deteksi spiritualnya ke tingkat yang paling penuh dan memindai lereng yang menurun. Dua jendela kendaraan eksplorasi semua medan terbuka, dua meriam hitam keluar dari sana. Kaliber masing-masing meriam lebih besar dari 100 mm, keduanya dioperasikan oleh kekeh, yang membawa meriam di bahu masing-masing. Juzi duduk di pot kontrol utama, siap untuk memindahkan kendaraan eksplorasi semua medan pada saat itu juga. Huo Yu Hao tidak melepaskan alat jiwa, tapi dia melihat sekelilingnya dengan sangat tajam. Ketika seluruh tubuhnya membuat revolusi penuh, ekspresinya sangat suram sebelum dia selesai. Sosok-sosok sunyi sudah berkumpul menuju puncak gunung dari segala arah. Mereka tidak bersuara, tetapi ancaman tak terlihat mengepal di hati Huo Yu Hao. Satu Pak Serigala Ini sebungkus serigala emas. Kita dikelilingi. Setidaknya ada 3-10 ribu tahun serigala emas yang memimpin lebih dari 100 tahun hingga 1.000 tahun serigala. Mereka akan berada di sini dalam waktu kurang dari 3 menit. Besiaplah untuk melarikan diri. Saya percaya mereka tidak akan bisa menolak kendaraan eksplorasi semua medan jika itu berguling. Petik 2 Juzy dan kekeh tertegun Serigala emas ini sebenarnya adalah serigala tipe logam. Mereka sebenarnya adalah binatang buas di bawah elemen logam. Meskipun mereka tidak sekuat singa emas, harimau, macan kumbang atau beruang jenis jiwa logam, mereka jauh lebih cepat, dan mereka bergerak dalam paket. Di Jingyang Mountain Reng, semua binatang berjiwa tipe logam menunjukkan lebih banyak kemampuan dalam pertempuran daripada binatang buas lainnya setidaknya 30%. Selain itu, bahkan ada 30 ribu tahun jiwa buas memimpin paket ini. Ini berarti masalah. Bahkan jika Huo Yu Hao dan para gadis tidak bisa dibunuh dengan mudah, energi mereka akan habis dengan cepat. Yu Hao, masuk. Mari kita gulingkan semuanya. Juzy memanggil dengan cemas. Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya karena menolak. Tidak, aku tidak bisa pergi. Serigala emas ini dikirim oleh Silver Wolf. Aku bisa merasakan aura Silver Wolf. Jika saya tidak salah, cincin jiwa Silver Wolf ini harus cocok untuk cincin jiwa keempat saya. Pergi dulu jangan khawatirkan aku. Saya akan menemukan jalan keluar. Petik 2 Tidak, itu terlalu berbahaya. Ada lebih dari 100 serigala emas di luar sana. Juzy ingin keluar saat dia berbicara. Huo Yu Hao menekan pintu dan berkata, Saya tahu bagaimana saya bisa keluar. Tetapi jika saya benar-benar terjebak, saya bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk melarikan diri. Berhati-hatilah sekarang. Saya mengirim kalian berdua pergi. Saat dia berbicara, telapak tangannya ditutupi kristal berlian. Lengannya mengerahkan kekuatan yang sangat besar, dan Dragon Capturing Controlling Dragon sepenuhnya melepaskan teknik surga misterius dalam kohesi dengan kekuatan fisik Huo Yu Hao. Dia mengangkat dua kaki bola logam dan mendorongnya ke depan. Pada saat yang sama, kendaraan eksplorasi semua medan yang berat bergeser mundur. Juzy dan keke berteriak serentak. Suara Huo Yu Hao terdengar di telinga mereka, jangan repot-repot mengkhawatirkanku. Mari kita bertemu di titik pertemuan kita nanti. Saya akan baik-baik saja. Jangan kembali. Terus bergulir. Petik 2 Puncak gunung ini tidak terlalu lebar, sehingga kendaraan eksplorasi semua medan segera kehilangan keseimbangan dan hampir terguling ke samping. Ketegasan Juzy ditampilkan pada saat ini. Sementara keke masih sangat tidak senang dengan Huo Yu Hao dan ingin mempertanyakan keputusannya, Juzy sudah menutup dua jendela yang terbuka. Keenam kaki mekanik menyusut, dan sejumlah besar karet dimuntahkan dari kendaraan eksplorasi semua medan. Hal ini menyebabkan permukaan kendaraan eksplorasi segala medan menjadi sangat kenyal, aromanya juga disembunyikan oleh karet. Kendaraan eksplorasi semua medan meluncur turun gunung, dan dua wanita di dalam berguling-guling interior kendaraan eksplorasi semua medan. Mekanisme perlindungan dalam kendaraan eksplorasi semua medan akhirnya mulai berlaku. Area internal dipisahkan dari lapisan permukaan luar, yang membiarkan mata air pusat dengan cepat mengurangi pantulannya, dan meningkatkan stabilitas di dalam alat jiwa. Huo Yu Hao merasa lega saat dia menyaksikan bola logam bergulir menuruni gunung. Dia tidak bisa membiarkan mereka melihat beberapa kemampuannya. Itu tidak terlalu berat baginya jika mereka ada di sekitar ya, tapi dia juga tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Dia tidak berbohong ketika dia mengatakan dia merasakan kehadiran Silver Wolf 10.000 tahun sebelumnya. Sebagai master jiwa tipe spiritual, Huo Yu Hao tahu pentingnya cincin jiwa tipe spiritual yang cocok, dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan yang begitu besar. Kalau tidak, itu akan terbukti sangat sulit untuk menemukan Silver Wolf 10.000 tahun ini kemudian, mengingat kecerdikannya. Sejak dia memulai pelatihan untuk Ultimate Soldier Plan, dia tidak pernah meledak dengan kemampuan penuhnya. Bahkan dia sendiri tidak tahu batas kekuatan kultivasinya saat ini. Namun, hari ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kemampuannya. Hanya dalam menghadapi ancaman nyata yang dapat potensinya benar-benar dibuka. Dia tidak takut dengan binatang jiwa 10.000 tahun, bahkan jika itu dari unsur logam, dia sudah mengkhususkan diri dalam memerangi banyak lawan. Selain itu, ia berkembang dalam situasi di mana ia kalah jumlah. Kalau tidak, apa gunanya rencana tentara tertinggi? Tangannya terkulai di samping tubuhnya, dan mata Huo Yu Hao memancarkan cahaya keemasan redup. Emas lembut itu mengandung aura penghematan yang tebal. Datang, pikiran dan energi Huo Yu Hao berada di puncaknya. Deteksi spiritualnya memberitahu dia bahwa kendaraan penjelajah segala medan telah menarik beberapa serigala emas ketika mobil itu meluncur turun, mereka mengejarnya. Ini juga bagian kecil dari rencananya. Saat ini, rencananya adalah untuk mengalihkan perhatian serigala-serigala ini. Membuat serigala berlarian pasti akan menyebabkan kebingungan dan mengacokkan formasi mereka. Huo Yu Hao melemparkan sosok perak ke udara. Setelah itu, ledakan bergema terdengar di udara. Sinar biru terang muncul di lengan kiri Huo Yu Hao, yang merupakan jejak teknik ledakan esnya. Mayat Silver Wolf berubah menjadi bubuk di udara dan tersebar. Aroma tebal dan berdarah menyebar di puncak gunung. Jika seseorang tidak cukup tanpa ampun di dunia binatang buas, di mana survival of the fittest adalah aturannya, seseorang tidak akan mampu bertahan pada titik ini. Huo Yu Hao telah menarik sedikit tanda belas kasih yang bersembunyi di dalam hatinya dan membuat dirinya lebih berdarah dingin. Lolongan serigala yang menyedihkan bisa terdengar dari titik tengah ke atas gunung. Bungkus serigala jelas menyadari bahwa Huo Yu Hao sudah menemukan mereka. Kendaraan eksplorasi segala medan yang meluncur dari gunung kehilangan aroma Silver Wolf dan tidak lagi menarik perhatian mereka. Sekawanan serigala tidak lagi bersusah payah menyembunyikan diri dan meledak dengan kecepatan tercepat yang mereka miliki menuju puncak. Suara garing, dentang terdengar di tubuh Huo Yu Hao dan kasing logam mulai muncul. Mereka memancarkan warna emas gelap yang menakutkan. Kotak logam ditumpuk di bahu, lengan, dada dan punggung, sisi kakinya, pinggangnya del. Ada 18 dari mereka. Setiap kasing logam tampak agak berat dan membuat orang Huo Yu Hao tampak menjulang tinggi. Serigala emas pertama akhirnya melayang ke pandangan Huo Yu Hao. Itu memang berbeda dari serigala emas yang ditemukan di tempat lain. Otot-ototnya menonjol di bawah bulu yang bersinar dan membuatnya tampak kekar. Pandangan haus darah dari itu langsung tertuju pada tubuh Huo Yu Hao. Dia meraung marah dan melompat ke arah Huo Yu Hao. Itu mengangkat cakar tajam depan dan menebas ke arah Huo Yu Hao. Huo Yu Hao memperkirakan bahwa serigala emas ini harus menjadi yang terkuat untuk pembudidayaannya. Huo Yu Hao mundur setengah langkah, hanya serangkaian suara gemerincing yang terdengar. Lapisan putih muncul di salah satu kotak logam di pergelangan tangan kirinya sebelum menghilang. Sosok serigala emas itu membeku di udara. Meskipun masih dalam posisi melompat, itu mulai melolong. 16 lubang transparan muncul di bulunya, yang seharusnya terdengar defensif. Ini adalah bagian dari kemampuan penetrasi yang menakutkan milik Zuge Divine Crossbow. Yang langsung menembus tubuh serigala emas. Panah di tubuh Huo Yu Hao benar-benar telah terisi sebelumnya. Mereka harus diisi ulang setiap tiga hari sekali. Huo Yu Hao sudah menyiapkan mereka jauh sebelum dia memasuki pegunungan Jingyang. Serigala emas ini menjadi korban pertama Zuge Divine Crossbow-nya. Huo Yu Hao mengulurkan tangan kirinya dan meraih mayat serigala emas. Dia menyegel luka-lukanya dengan es dan kemudian melemparkan mayat ke satu sisi dengan gerakan pergelangan tangannya saat dia memilih untuk tidak menggunakan teknik ledakan es di tubuhnya. Zuge Divine Crossbow yang dia gunakan saat ini berbeda dari yang dia buat di depan Xuanziwen. Mereka terbuat dari bahan yang lebih baik dan pengerjaan yang lebih teliti. Mereka bisa dipecat tiga kali dan alat jiwa kelas lima kelas atas. Ini berarti bahwa 18 slot di Zuge Divine Crossbow bisa menembakkan 54 kali total, yang merupakan alasan bahwa Huo Yu Hao sangat percaya diri. Penting untuk dicatat bahwa Zuge Divine Crossbow juga dapat ditembakkan dengan sangat mudah, dia hanya perlu menggunakan sedikit kekuatan jiwanya untuk memulai susunan formasi kumulatif di dalamnya. Sisa mekanisme penembakan diselesaikan oleh alat jiwa itu sendiri, hasil akhirnya adalah bahwa kekuatan yang dibebankan akan menembakkan panah. Kemampuan merusak mereka juga sangat hebat. Tujuh serigala emas lainnya telah mencapai puncak gunung pada saat serigala emas pertama dilemparkan ke samping. Mereka semua bergegas menuju Huo Yu Hao. Budidaya mereka bervariasi dari 300 hingga 2000 tahun, yang terbukti dari ukuran dan kepadatan otot mereka. Huo Yu Hao memulai deteksi spiritualnya dan bergerak sangat cepat. Dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track untuk meledak ke arah serigala emas terkecil, dan kemudian mengangkat kedua tangannya, menyebabkan suara garing, dentang bergema. Dia telah menembakkan Zuge Divine Crossbow, menyebabkan beberapa panah tajam menembus ke daging serigala emas dan membuat mereka melolong kesakitan. Dia bahkan tidak perlu menggunakan deteksi spiritualnya untuk mengetahui bahwa dua serigala emas telah runtuh. Huo Yu Hao telah mencapai serigala emas terkecil pada saat ini, sosoknya berkedip ke samping saat dia menghindari serangannya. Pada saat yang sama, ia menggunakan Dark Golden Terror Clause untuk memutus tulang belakang serigala melalui lehernya, langsung membunuhnya. Huo Yu Hao mengangkat jari-jari kakinya dari tanah, tetapi seluruh tubuhnya membeku untuk sesaat. Dia memindahkan mayat serigala emas ke tangan kirinya dan kemudian memutar bagian atas tubuhnya ketika dia melemparkan mayat itu ke arah tiga serigala emas yang baru saja mencapai puncak gunung. Zuge Divine Crossbow dilepaskan sekali lagi ketika dia berbalik dengan segera menjatuhkan serigala emas yang bermaksud menyerangnya dari belakang. Ledakan Teknik ledakan es dimulai, menyebabkan mayat serigala emas 300 tahun menjadi bom yang sangat efektif yang membalikkan ketiga serigala emas yang melompat ke arah Huo Yu Hao. Huo Yu Hao dengan cepat berbalik dan mengambil mayat serigala emas lain dengan tangan kirinya. Dia menyuntikkan teknik ledakan es ke dalamnya, lalu melemparkan mayat itu saat dia mengangkat kaki kanannya dari tanah. Keuntungan yang diberikan deteksi spiritual kepadanya jelas ditunjukkan pada saat ini, mayat yang dia lemparkan mendarat di tepi gunung pada saat yang sama seperti ketika mayoritas paket serigala emas mencapai puncak gunung. Darah dan daging berserakan di tengah ledakan, beberapa serigala emas telah hancur berantakan. Huo Yu Hao terus mengambil mayat serigala dengan tangan kirinya, menyebabkan serigala emas yang tewas di bawah busurnya terus-menerus berubah menjadi bom dari teknik ledakan esnya. Satu persatu, lalu dibuang. Saat ledakan terus bergema, segera terasa seperti seluruh pegunungan jing yang bergetar. Gemanya ring bisa terdengar dari antara pegunungan. Lebih dari 30 serigala emas telah terbunuh, begitu saja. Huo Yu Hao hanya menyanyiakan setengah dari panah Zuge Divine Crossbow-nya, sementara mayoritas serigala emas telah terbunuh dengan teknik ledakan esnya. Botol susu kelas 6 muncul di tangan Huo Yu Hao, dan dia dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras. Sementara itu, sekawanan serigala emas telah berhenti bergegas ke puncak gunung, rentetan kematian jelas membuat mereka takut. Mereka semua menunggu pemimpin mereka muncul. Huo Yu Hao juga menunggu, itu akan menjadi ide bagus baginya untuk melarikan diri sekarang, karena serigala emas tidak akan bisa menghentikannya. Namun, sasarannya bukanlah serigala emas ini. Dia masih menunggu targetnya muncul. Dia meletakkan Zuge Divine Crossbow- di tangannya, karena semuanya sudah dikeluarkan. Ini membebaskan tangannya, setelah itu dia dengan ringan melenturkan Dark Golden Terror Claws-nya, menyebabkan cahaya emas gelap beriak di udara. Mereka tidak ternoda darah meskipun Huo Yu Hao telah menggunakan mereka untuk membunuh serigala emas sebelumnya. Mata Huo Yu Hao tiba-tiba menjadi cerah, dan dia berbalik menghadap ke arah tertentu. Tiga sosok melompat dan berbaris di depannya. Mereka adalah tiga serigala emas yang luar biasa besar, masing-masing panjangnya lebih dari 4 meter. Tubuh mereka yang tebal menyerupai beruang besar, dan mereka berdiri di atas kaki belakang mereka, yang secara khusus dikembangkan. Keempat cakar mereka juga tampak setajam dan ganas seperti teror cakar Huo Yu Hao. Mata mereka juga berwarna merah darah bukan dari coklat biasa. Aura haus darah terus-menerus dilepaskan dari tubuh mereka. Mereka adalah serigala emas 10.000 tahun dan merupakan pemimpin kelompok itu. Berdasarkan aura dan kekuatan jiwa mereka, kultivasi mereka berada di suatu tempat antara 10.000 dan 20.000 tahun. Namun, kekuatan pertempuran praktis mereka harus lebih dari 20.000 tahun. Ini adalah pertama kalinya Huo Yu Hao melihat binatang buas yang kuat. Meskipun dia percaya diri, dia tidak sepenuhnya percaya diri yang bisa menangani serigala emas ini. Namun, dia tidak punya pilihan, karena sosok perak tipis juga muncul di belakang serigala ketika mereka menampakkan diri. Silver Wolf ini panjangnya 3 meter, dan tidak seterkembang serigala emas. Namun, itu lebih ramping dan masih bertubuh kekar, dan sepetak bulu putih keemasan berbentuk sabit tergeletak di dahinya. Mata peraknya tampak seolah-olah hendak menyemburkan api ketika mereka menatap Huo Yu Hao. Mereka dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Kedua belah pihak tampak sangat terkendali dan tenang pada saat ini. Strategi normal menentukan bahwa ketiga serigala emas seharusnya mengepung Huo Yu Hao dalam formasi segitiga. Namun, mereka belum mengadopsi formasi ini. Sebaliknya, mereka menghadapnya dari satu arah. Jelas bahwa keselamatan Silver Wolf adalah prioritas yang lebih tinggi bagi mereka. Silver Wolf adalah Silver Moon Wolf King, 10.000 tahun jiwa buas, dan binatang buas yang sama yang dicari Huo Yu Hao. Huo Yu Hao tidak takut sama sekali sekarang. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. Ketakutan telah sepenuhnya lenyap dari kepalanya, dan telah digantikan dengan ketenangan. Dia tidak perlu berbenturan dengan serigala emas, satu-satunya tujuannya adalah untuk membunuh Silver Moon Wolf King di belakang mereka dan membawa cincin jiwanya pergi dengan sukses. Namun, ini akan menjadi tugas yang sulit.